Hakim memutuskan sidang bagi terdakwa Richard Eliezer alias Barada E akan dilanjutkan selasa pekan depan 25 Oktober 2022. Agenda sidang berikutnya adalah menghadirkan dan mendengarkan keterangan 12 orang saksi yang disiapkan oleh jaksa penuntut umum. Kita seluruh keluarga besar, Bang Yus. Saya memohon maaf. Saya sangat menyesali pembuatan saya. Sidang dakwaan Richard Eliezer alias Barada E ditunda hingga selasa pekan depan 25 Oktober 2022. Agenda sidang berikutnya adalah menghadirkan dan mendengarkan keterangan 12 orang saksi yang disiapkan oleh pihak jaksa penuntut umum. Hakim meminta JPU untuk menghadirkan 12 orang saksi dari pihak keluarga Brigadir Nofriansyah, Yosua Huta Barat. Saudara penuntut umum, jadi untuk persidangan selasa depan kami putuskan 12 orang saksi, itu di dalam berita acara pemeriksaan saksi ada Saudara Kamarudin Simanjunta, Samuel Huta Barat, Rosti Simanjunta, Maharesa Rizki, Uni Artika Huta Barat, Devianita Huta Barat, Novita Sarinadea, Rohani Simanjunta, Sangga Parulian, Roslin Emika Simanjunta, Indrawanto Pasaribu, dan terakhir Vera Mareta Simanjunta. Sebelumnya pada sidang perdana pembacaan dakwaan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selasa siang, Barada E menyampaikan permohonan maaf dan rasa duka cita kepada keluarga Brigadir Yosua. Dirinya mengaku menyesali perbuatannya yang tak mampu menolak perintah atasannya. Muni Jin, sekali lagi saya menyampaikan kurut perpela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Ressa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Minggu 16 Oktober 2022, Rutan Baris Krim. Kuasa Hukum Berada Eliezer menegaskan posisi kliannya sebagai anggota tingkat 2 tidak terlibat dalam perencanaan dan tak sanggup menolak perintah. Pihaknya juga telah menyiapkan strategi untuk menghadapi sidang lanjutan pekan depan. Ini adalah klien saya tidak terlibat dalam perencanaan dan tidak ada mensreak. Oke, gitu. Motifnya apa, Berada ini penyanggupi mau menembak di Gadi Yosio? Itulah, makanya, nanti kan ini kepentingan saya di persidangan. Ada namanya relasi kuasa. Bayangkan saja, Berada tingkat 2 berhadap dengan jenderal. Tadi teman-teman sudah lihat ya, adik kita ini membacakan permohonan maaf. Di situ bisa disampaikan ya. Mungkin teman-teman bisa jadi capture bukan teman-teman ya. Ini tulisan tangan langsung oleh saudara Richard Eliezer. Dalam poin dakwaan Eliezer yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum disebutkan, Berada E diperintahkan untuk menembak Brigadir Yosio oleh Ferdi Sambo dalam keadaan sadar dan tanpa ragu. Baik Berada E maupun kuasa hukum menerima dakwaan yang diberikan sehingga tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Berdasarkan persidangan kemarin, Berada E dikenakan pasal 340, Jungto 55 ayat 1. Tim Liputan, CNN Indonesia Keluarga Yosio meminta para terdakwa berkata jujur sesuai apa yang sudah disampaikan dalam berkas acara pemeriksaan. Pihak keluarga berharap peran masing-masing terdakwa dapat terungkap dalam fakta persidangan. Ayah korban Brigadir Yosio Samuel Luta Barat, meskipun tidak hadir langsung di ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan, terus memantau jalannya persidangan. Pihak keluarga berharap dakwaan jaksa penuntut umum sesuai dengan apa yang sudah disampaikan para terdakwa dalam berita acara pemeriksaan. Ya terdakwa Richard Eliezer diminta menyampaikan sejujur-jujurnya, tanpa takut atau tanpa ragu, agar terungkap peran masing-masing terdakwa termasuk apa yang sebenarnya terjadi pada saat kejadian.